Hai Oke dan sekarang kita disini bikin video tutorial cara ganti SD card menjadi internal dan sini kalian bisa udah lihat nih sebelumnya disini penyimpanan kita puluh banget ya bayangin aja tuh 98% kan guys penyimpanannya sisanya kosong di 1,59GB bayangin aja guys ini aplikasi yang gua pakai terbilang banyak sih tuh banyak guys menurut kalian 64GB udah penuh guys ya kalian bisa lihat dan sendiri nih tuh total gamenya aja seperti itu guys no Genshin 16GB tour of fantasy 13GB terus mobile Legends 5GB apik legend 36GB 3,6 GB ya guys ya Nah jadi disini udah ada notifnya sih dari pemerintahuan kartu SD sandis dan sini jenis kartu SD gua sandis ekstrim bisa jadi kita langsung coba klik aja seperti ini lalu kita klik penyimpanan ponsel Nah kalau kalian enggak ada opsi ini kalian bisa setting di sini ya guys ya klik files terus klik ini strip tiga di pojok kiri atas terus klik Android terus klik lagi ini yang namanya garis tiga menurun garis lagi titik tiga menurun terus setelan penyimpanan seperti ini ya guys ya jadi ada juga yang namanya fitur format sebagai internal seperti itu Nah jadi mungkin langsung saja disini kita langsung saja guys ya disini kita nggak pakai tripod guys kita langsung lewat sini aja jadikan penyimpanan ponsel tambahan seperti ini format kartu SD ya guys ya kita langsung klik seperti ini kita tunggu hingga prosesnya selesai hai 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 minyak debu guys debu rokok Oke kita tungguin sepertinya agak cepat sini memformat kartu SD dan disini sudah selesai guys ya untuk pindahkan konten kita langsung klik aja seperti ini ini agak cepat juga itu soalnya di kartu SD gua udah kosong Hai kenapa sih Bang ini eh dijadikan internal soalnya gua udah pw guys ini di room custom HP OS 3.12 bisa udah gaming banget makanya ini gua gua jadikan eh penambahan internal aja guys kartu SD gua guys kita tunggu guys ya Aduh agak lama sih Hai tapi di situ diperintahnya jangan cabut kartu SD kalian ya guys ya beberapa aplikasi tidak berfungsi katanya tetap isi daya baterai ponsel ini kita tunggu hingga prosesnya selesai hai 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 agak lumayan lama juga guys ya kirain bentar anjir nah dan sekarang mungkin kita coba keluarkan aja gesiat tapnya jadi kita coba langsung klik aja setelan dan sini penyimpanannya kalian bisa lihat sendiri kosongnya udah berubah menjadi 60 GB gesia dan sini 52 persen digunakan Hai nah bayangin guys ini di aplikasinya udah terpindah gesia otomatis di kartu SD gesia Hai tidak ada aplikasi berarti datanya gesia yang kepindah nih total 5,6 GB yang kepindah ada beberapa aplikasi mungkin datanya kepindah otomatis gesia Nah untuk cara pindahnya mungkin akan sudah bisa tonton di video sebelumnya cara pindahnya gesia kalian tinggal lari ke developer option setelan klik aja seperti ini lalu Scroll ke bawah klik aja sistem seperti ini lalu klik developer option ini ini kita belum izinkan guys Hai nomor persi-persi Android nikah ini bukan nah ini guys kita buka opsi developer nya dulu gesia Hai nah seperti ini opsi developer lalu Scroll aja ke bawah terus klik aja ini paksa izinkan aplikasi di eksternal di sana seperti ini lalu kita langsung close tabnya multi-tasking klik kembali oke Aduh buka telegram lagi Hai hasilnya Hai hasilnya Hai hasilnya Hai hasilnya Hai nah klik setelan seperti ini Hai lalu kita klik penyimpanan kita klik penyimpanan bersama internal gamenya di sini kita klik aja langsung seperti itu guys ya jadi disini terserah kalian mau pindahkan Hai apa itu yang bisanya aja guys ya untuk Genshin Ipec sama Toro empatasi nggak bisa dipindahkan ke kartu SD guys ya jadi yang bisa tuh mobile legend beng-beng dan disini sudah muncul untuk ganti penyimpanannya nah jadi kita pindahkan ke kartu SDGC kita pindahkan aja seperti ini Hai nah itu udah proses gijak jadi tungguin aja prosesnya Hai oh mohon banget banget 3C disini kita nggak pakai tripod sama sekali ini apa tuh maksudnya yang memindahkan data Oke dan sini sudah terpindah ya kita coba cek sekali lagi emang ke close kayak gitu ya guys ya kalau kalian mau pindah dan kita cek ke game kembali dan sini mobile jenny udah nggak ada terus apik legendnya kita pindahkan aja di syak ke kartu sandis terus kita klik pindahkan seperti ini Oke gimana menurut kalian apakah tutorialnya ini sangat bermanfaat dan cukup jelas karena banyak yang teman-teman tanya di kolom komentar gua perihal mindahkan kartu SD apa mindahkan ke apa ya file internal yang full gitu datanya ke SD card yang sudah dijadikan internal lagi saya soalnya kadang otomatis kadang enggak seperti itu sih dan ada beberapa game yang nggak bisa dipindahkan ya bisa semisal Genshin Impact dan tower of fantasy Oke kalau kita cek lagi sekali lagi disini penyimpanannya totalnya di 128gb ya guys ya toh penyimpanan perangkat Oke jadi gimana menurut kalian semoga bermanfaat ini tutorialnya Oke mungkin sekian dulu ya guys ya ini tentang tutorialnya jadi buat kalian like comment dan subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh